Amanat Marga, H.U. H.W. Ling, J.L.I.P. 30 Menjelang Fajar sampailah Kim Soat di Sambun Wan Langsung ia mendatangi sebuah hotel dan membawa Lam Kiong Peng ke dalam kamar Di dalam kamar ada tiga dipan, pada dua di antaranya berbaring dua sosok tubuh Kiranya Put Si Sin Leong Leong Po Si dan Cu Sin Tian Chu Lam Kiong Eng Lo adanya Dengan pandangan cemas mereka menyaksikan B.W. Kim Soat masuk membawa Lam Kiong Peng Anak peng terluka tanya Leong Po Si dengan khawatir Kim Soat mengangguk Tanpa bersuara ia membaringkan Lam Kiong Peng di tempat tidur yang kosong itu Siapa yang melukai dia tanya Lam Kiong Eng Lo Ia merangkak bangun dan coba memeriksa keadaan Lam Kiong Peng H.M. cukup parah lukanya Tapi jangan khawatir, akan ku sembuhkan dia dalam waktu dua hari Katanya dengan lemah Tidak, jangan kau sentuh dia, seru Leong Po Si Lam Kiong Eng Lo menjawab dengan gusar Dia keponakanku sendiri, peduli apa denganmu Dia juga muridku teriak Leong Po Si dengan parah Sudahlah, dengan sedih B.W. Kim Soat memohon Keadaannya sangat payah, kenapa kalian malahan ribut sendiri? Kedua orang tua itu saling glotot sekejap, akhirnya tidak bicara lagi Sampai sekian lama barulah Lam Kiong Eng Lo berkata kepada Kim Soat Selama belasan hari ini sudah aku ajarkan seluruh ilmu pertabibanku kepadamu Melihat kecerdasanmu pasti sudah kau kuasai dengan baik Kenapa sekarang tidak kau praktekan atas diri anak peng? Tapi aku hanya, hanya menguasai teori saja dan belum pernah praktek Mungkin, jawab Kim Soat dengan ragu Aku mendampingimu, masa kuatir ujar Lam Kiong Eng Lo Lekas kerjakan, keadaannya cukup gawat Tidak boleh ditunda lagi Kim Soat memandang Leong Po Si sekejap Melihat orang tua itu hanya diam saja Akhirnya Kim Soat berkata Baik, akan ku coba Lam Kiong Eng Lo tersenyum senang Sekarang kau pergi membeli sebuah jarum panjang Sebotol arak putih dan segulung benang Lekas, jangan terlambat katanya Cepat Kim Soat mengiakan dan pergi membeli barang yang diperlukan itu Sesudah segala keperluan siap Di bawah pengawasan Lam Kiong Eng Lo Mulailah Bwe Kim Soat menggunakan jarum untuk menusuk beberapa hiat sepenting di tubuh Lam Kiong Peng Kemudian mencuci lukanya dengan arak dan akhirnya menjahit lukanya Setelah sibuk setian lamanya, akhirnya selesai pekerjaannya Keadaan Lam Kiong Peng ternyata cukup memuaskan Anak muda itu dapat tidur dengan nyenyak Saking lelahnya Kim Soat sendiri pun mengantuk dan mendekap di samping Lam Kiong Peng dan terpulas Liong Po si saling pandang dengan Lam Kiong Eng Lo Keduanya tidak ribut mulut lagi Waktu berjalan cukup lama Kim Soat terjaga bangun ketika tubuh Lam Kiong Peng bergerak perlahan Waktu Lam Kiong Peng membuka matu dan melihat Kim Soat berada di sampingnya Tanpa terasa ia berseru Hah, kau Kim Soat karena bersuara dan lukanya terguncang Ia pun meringis kesakitan Jangan bergerak dan jangan bicara, kata Kim Soat Lukamu belum sembuh, boleh istirahat saja dengan tenang Sungguh kejut, girang dan terharu Lam Kiong Peng mendadak melihat Bwe Kim Soat Kalau bisa sungguh ia ingin melompat bangun dan merangkulnya Akhirnya dia memejamkan mata lagi Dan dengan suara perlahan ia bertanya Kim Soat, apakah ini bukan dalam mimpi? Jangan bicara dulu, istirahatlah dengan tenang Ucap Kim Soat dengan lembut Lam Kiong Peng melihat pula Liong Po si berbaring di tempat tidur lain Perasaannya jadi tambah terangsang Ah, Suhu juga sudah pulang Hai, Kim Soat, lekas ceritakan apa yang telah terjadi serunya Sungguh panjang kalau diceritakan Biarlah setelah hengka sehat baru ku beritahukan Sekarang istirahat saja, kata Kim Soat sambil menotok hiat cu tidurnya Setelah Lam Kiong Peng tertidur pula barulah Liong Po si membuka matanya Katanya dengan menghela nafas Sampai ribuan jurus aku bertempur dengan Lam Kiong Lo Ji di bawah hujan padai Kupukul dia beberapa kali, aku pun kena dipukulnya beberapa kali Tenaga murni kedua orang sama terkuras habis Ai, tak tersangka selagi terombang ambing di lautan dapat ditemukan oleh Nona sehingga diselamatkan ke sini Selama hidup Put Si Sin Leung sudah sering menghadapi maut Tak terduga sekali ini aku benar-benar akan mati di sini Meski aku tidak takut mati, tapi aku merasa penasaran bila beberapa urusan belum kita bereskan Di dunia Kang Oung terkenal obat mujarab si Tabib Sakti Potan Hon yang dapat menghidupkan orang mati Asalkan mendapatkan obat tersebut tentu Leung Kiam Poe dapat disembuhkan Ucap Kim Soat Obat mujarab si Po Tua memang sangat bagus, namun kemana akan mencari Po Tua itu dan minta obatnya ujar Leung Po Si dengan gegetun Tengah mereka bicara, tiba-tiba pelayan mengetuk pintu dan memberitahu Makan siang datang, cuan tamu Masuk seru Kim Soat Habis pelayan mengantar santapan siang, mendadak masuk pula seorang tua Leung Po Si terkejut melihat pendatang ini Kiranya sahabat sendiri yang sudah setian lama tidak berjumpa, yaitu Tijian Angki Suma Tiong Tian Aha, kau baik-baik Suma Heng Seru Leung Po Si kegirangan Dari mana kau tahu aku berada di sini? Suma Tiong Tian menghala nafas Sesudah pertandingan di Ho Asan dahulu engkau lantas menghilang di dunia kangong Tersiar macam-macam cerita mengenai dirimu Ada yang bilang engkau dikalahkan Tan Hong dan bunuh diri Ada yang mengatakan engkau putus asa dan mengasingkan diri Malahan ada yang bilang engkau pergi ke Cusintu segala Tidak jelas yang mana yang benar, katanya Leung Po Si lantas menuturkan pengalamannya selama ini secara singkat Wah, bila mana urusan ini tersiar, tentu dunia perselatan akan gempar, kata Suma Tiong Tian Dan mengapa Suma Heng sampai di sini? tanya Leung Po Si Suma Tiong Tian lantas menceritakan beberapa kejadian yang menggemparkan dunia kangong itu Serta Piau Kiongnya yang telah dibubarkan Akhirnya ia berkata dengan menyesal Malahan keluarga Lam Kiong yang termasur juga telah tamat sekarang Lam Kiong Siang Ju mengasingkan diri di Tai Oh Aku dipesan Lam Kiong Hujan untuk mencari kabar tentang Lam Kiong Peng Dalam perjalanan aku bertemu dengan bantat yang dahulu Suka numpang makan di rumah keluarga Lam Kiong Dan dari dia deketahui Lam Kiong Peng telah pulang ke sini Maka cepat ku susul kemari Lalu Suma Tiong Tian menutur pula dengan suara perlahan Dalam perjalanan dapat ku lihat berkumpulnya orang kangong yang berbondong-bondong menuju kemari Entah urusan penting apa yang akan terjadi di sini Belum lenyap suaranya, mendadak di luar jendela ada orang tertawa dingin Karuan mereka terperanjat Siapa itu bentak Suma Tiong Tian Serentak ia melompat keluar melalui jendela Pada saat yang sama Bwe Kim Soat menyelingap ke dalam kamar dan berseru Leong Lo Chiam Poe, keadaan cukup gawat Tampaknya Nona begini gugup Ada urusan apa tanya Leong Po Si Belum lagi Bwe Kim Soat menjelaskan persoalannya Mendadak terdengar pintu di gedor orang Berubah air muka Bwe Kim Soat Cepat ia sambar pedang lam Kiong Peng yang terletak di tepi tempat tidur Lalu mendekati pintu dan membentak, masuk Waktu pintu terkuat, di depan pintu berdiri seorang tua berusia antara lima puluhan Berjubah warna kebuah dengan wajah yang jelek Siapa kau? Ada urusan apa bentak Kim Soat dengan kurang senang? Kakek itu terkekeh Numpang tanya, bukankah disini tinggal Putsi Sin Leong Leong Po Si dan Cu Sin Tian Chu Bukannya menjawab, kakek ini malah balik bertanya Betul, jawab Kim Soat Jika begitu, majikan kami ingin mengundangnya Kata kakek itu dengan himat sambil mengeluarkan sehelai kartu undangan warna hitam Kim Soat menerima kartu itu Pintu dirapatkan, lalu ia serahkan kartu itu kepada Leong Po Si Terkesiap juga Leong Po Si setelah membaca tulisan pada kartu itu Dengan singkat disitu tertulis delapan huruf yang berbunyi Para dewa telah bubar, Sin Leong hendaknya menyerah Hahaha Leong Po Si bergelap tertawa Hebat benar, Sin Leong disuruh menyerah Aku justru ingin tahu tokoh kosan dari manakah yang mampu menyuruh orang Sin Leong ini menyerah Pada saat itu juga mendadak pintu terpentang dan seorang menerobos ke dalam diikuti belasan begundalnya Enyah bentak Kim Soat dengan murka Tapi kakek tadi segera menghadapinya dan siap tempur Nanti dulu tiba-tiba seorang setengah umur bermuka putih dan berdandan sastrawan membentak Lalu katanya dengan tersenyum, maaf jika kawanku bersikap kasar Siapa kalian bentak Kim Soat gusar? Cai Hai Santiong Giyok, putera Kun Motocu, jawab lelaki bermuka putih itu Ini Koset, satu di antara kesepuluh penggawa ayahku Maaf, karena kami tinggal jauh di luar lautan sana sehingga mungkin kurang adat Untuk itu mohon dimaklumi Lalu ia berpaling kepada si kakek tadi dan memberi pesan Kalian keluar saja, tanpa dipanggil dilarang masuk Si kakek yang disebut Koset itu seperti sangat takut kepada Santiong Giyok Dengan munduk-munduk ia menghiakan dan mengundurkan diri bersama begundalnya Anda ini tentu putih Sin Leong adanya, dan siapakah nona jelita ini tanya Santiong Giyok Aku bewe Kim Soat Sebelum Leong Posi bersuara Kim Soat sudah mendahului menjawab Aha, kiranya Leng Hiat Huichu adanya Sebelum aku berangkat, ayah memang sudah memberi gambaran siapa-siapa yang mungkin akan kutemui di sini Sungguh kebetulan sekaligus dapat berjumpa dengan Huichu di sini Kata Santiong Giyok dengan tertawa Maksud ayah, hendaknya Leong Tai Hiap menyerah Untuk itu berarti perdamaian bagi dunia perselatan umumnya Kalau tidak, heh tanda seru Tidak kepala ngusar Leong Posi Mendadak matanya mendelik dan darah tersembur dari mulutnya Pada saat itu juga Suma Tiong Tian telah menerjang masuk lagi ke dalam kamar dan membentak Jangan temerang, anak muda Sebelum menghadapi Leong Tai Hiap, hadapi dulu diriku Santiong Giyok meliriknya sekejap Tampaknya di sini terlalu ramai Biarlah tengah malam nanti kutunggu kalian di biara bobrok yang terletak di barat kota sana Jengeknya Habis berkata, tanpa menanti jawaban ia terus melangkah pergi Saking menahan gusar, kembali Leong Posi tumpah darah Engkau kenapa? Leong Heng tanya Suma Tiong Tian Karena banyak bicara, luka dalam ku tambah parah Rasanya tidak jauh lagi ajalku Ucap Leong Posi dengan suara lemah Jangan khawatir, Leong Heng Kata Suma Tiong Tian Akanku antareng kau pulang ke Cihasan Ceng Menjelajah ke ujung langit pun akanku cari potua untuk mengobati lukamu Leong Posi tersenyum pedih Keadaanku sekarang ibarat pelita kehabisan minyak Mumpung masih ada sisa tenagaku Sedapatnya akanku salurkan semua tenagar nurni kepada anak peng Nah, kemarilah anak peng Jangan, suhu, seru Lam Kiong Peng Tidak, kau perlu menyadari keadaan yang gawat Kata Leong Posi dengan lemah Saat ini musuh tangguh sudah mengintai di sekeliling kita Kawanan iblis membanjir dari barat Dunia perselatan Tiong Goan terancam bahaya Kau tahu berapa berat tugas yang kau lemban? Majulah sini, duduk di tepi ranjang Lam Kiong Peng tahu maksud Sang Guru Yaitu demi kepentingan dunia perselatan umumnya Sang Guru hendak menyalurkan segenap tenaga murni kepadanya Agar kelak dapat digunakan untuk menghadapi musuh tangguh Dengan ragu ia pandang Sang Guru, cemas dan terharu Seorang lelaki sejati harus bertindak cepat dan tegas Kenapa seperti anak kecil saja? Duduklah di sini, anak peng Kata Posi pula Akhirnya Lam Kiong Peng duduk juga di tepi ranjang Lalu Leong Poti berkata kepada Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat Pada waktu aku kerahkan tenaga, harap kalian berjaga sementara Mungkin nanti aku tidak sempat lagi mohon diri Maka sekarang juga ku ucapkan, terima kasih kepada kalian Nah, anak peng, pusatkan pikiran dan kerahkan tenaga Lam Kiong Peng menurut dan memusatkan segenap pikiran menerima anugerah Lwe Kang Sang Guru Dengan tegang Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat memandangi mereka Suasana sunyi senyap Setelah sekian lamanya, tubuh Leong Posi tampak gemetar Selagi Suma Tiong Tian berdua berdebar Sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh pintu kamar didobrak orang Dengan terkejut Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat melompat ke sana Tertampaklah serombongan orang menerjang ke dalam Dua orang paling depan ternyata Banli Liu Hiang Yim Hang Teng dan Toat Beng Siang Jiang Ko Tiong Hayadanya Beberapa orang di belakang mereka adalah Tian Hang Jit Eng yang kelihatan kaku itu Segera Kim Soat melolos pedang Suma Tiong Tian juga siapkan tomaknya dan berjaga di depan tempat tidur Ah Nona Bwe, baik-baikah selama berpisah Sapa Yim Hang Teng dengan tertawa sambil menggoyangkan kipasnya Baik, terima kasih, jawab Kim Soat dengan tersenyum Sekilas lirik Yim Hang Teng melihat keadaan Leong Posi dan Lam Kiong Peng Ia kelihatan heran, tapi segera berkata pula dengan tertawa Wah, sungguh cepat amat Lam Kiong Kong Chu ini Belum lama baru saja bertemu di Sambun Wan, tahu-tahu sekarang sudah berada di sini Dia terluka parah dan Leong Tai Hiap sedang menyembuhkan dia, kata Kim Soat dengan lagak sedih Yim Hang Peng melenggong Tersiar kabar bahwa Putsi Sin Leong menderita sakit parah Kenapa, kata-katanya terhenti, hanya matanya memandang penuh curiga Kabar burung dunia kangowu mana boleh dipercaya ujar Kim Soat dengan tertawa Kau lihat sendiri, dengan tenaga sakti beliau, Leong Tai Hiap telah menolong murid kesayangannya itu Bwe Kim Soat cukup cerdik Sedapatnya ia berbohong untuk mengulur waktu, dan ternyata Yim Hang Peng dapat dibuatnya merasa jari Tapi dengan tertawa Yim Hang Peng berkata pula, tahun lalu urusan yang kuberitahukan itu tentu sudah Nona pertimbangkan dengan baik Untuk itu Nona pun menerima lencana Hang Uh Biao Hiang dari SWS Yansing Dan sekarang bagaimana keputusan Nona? Kayu itu sudah hilang, jawab Kim Soat dengan tertawa genit Air muka Yim Hang Peng berubah mendadak Kho Tiong Hai melangkah maju dan membentak Jika lencana itu kau hilangkan, harus kau ganti dengan nyawamu Kim Soat meliriknya sekejap Eh, sejak kapankah Yim Tai Hiap memiara seekor anjing galak begini katanya kepada Hang Peng? Kho Tiong Hai menjadi murka Sambil meraung ia menubruk maju, kedua tangannya menghantam berturut-turut Kim Soat mendengus Sambil mengegus pedang terus menebas tangan lawan Begitu tangan lawan ditarik kembali, segera pula ia tusuk tenggorokan orang Karuan Kho Tiong Hai terkejut Cepat ia berkelit dan balas menyerang, dan begitulah akhirnya terjadi pertarungan sengit Untuk apa kalian berdiri saja bentak Yim Hang Peng terhadap Tian Hang Jiteng, kawanan elang pelangi langit Tampaknya Tian Hang Jiteng masih terpengaruh oleh obat sehingga kehilangan kesadaran Dengan kaku segera mereka mengerubuti suma Tiong Tian Dengan sendirinya Tiong Tian tidak gentar, setelah beberapa jurus Segera ia cecar elang merah yang berkepandayan paling lemah Karuan elang merah Ang Hao Tion terkejut Sedikit gugup tau-tau kepalanya sudah pecah kena tombak Keenam elang yang lain tidak peduli seorang saudaranya telah menjadi korban Mereka tetap menyerang dengan gencar Walaupun tangkas, dikerubu tenam orang suma Tiong Tian Akhirnya juga rada kerepotan Maka dalam waktu singkat suma Tiong Tian Juga terkena dua tiga kali pukulan hingga ia tumpah darah Namun makin lama suma Tiong Tian makin tangkas Sekali tombak berputar, kembali elang hijau kena ditusuknya hingga terguling Tapi pada saat yang sama bahu kirinya juga terpukul sehingga tombak kiri terlepas dari cekalan Tanpa ayal kelima elang yang lain menubruk maju Tapi sekali tombak kanan berputar, dapatlah suma Tiong Tian memaksa lawan mundur Terdengar Kho Tiong Hai meraung murka dan menghantam beberapa kali Karena lengah, Dewi Ekim saat tertebas oleh telapak tangannya dan tumpah dah serta jatuh terduduk Sambil menyeringai segera Kho Tiong Hai hendak menambai suatu pukulan lagi Mendadak seorang membentak, tunggu dulu Kho Tiong Hai berpaling, kiranya rombongan San Tiong Giyok muncul kembali Dalam pada itu mendadak terdengar juga jeritan suma Tiong Tian Sambil tumpah darah jago tua itu kelihatan roboh terkapar Menyusul elang ungu juga ambruk dengan perut tertancap tombak dan mengujurkan darah Keempat elang yang lain serentak menubruk maju hendak menyerang Leong Posi dan Lam Kiong Peng Bwe Kim Soat menjerit khawatir Sedera San Tiong Giyok bertindak, ia melompat maju dan melancarkan pukulan dari jauh Sehingga keempat elang itu dipaksa mundur Dengan lemah Kim Soat memandangnya sekejap dengan rasa terima kasih Segera Y.I.M. Hangpeng membentak Hah, sejak kapan Kun Motu berkomblot dengan Putsi Sin Leong? Selama ini Kun Motu dengan kami tidak ada permusuhan Kenapa kalian ikut campur urusan orang lain? Hektometer, men kerubut Hanya berani karena menang jumlah banyak Peraturan dunia perselatan mana? Jika jantan sejati, ayolah keluar dan perang tanding di tempat yang luas Tantang San Tiong Giyok yang berwata angkuh Kematian sudah di depan mata, tetapi berani membual Memangnya siapa yang gentar padamu mendadak Y.I.M. Hangpeng berteriak, mundur keluar Dan begitulah berbondong-bondong anak buah kedua pihak lantas mundur keluar untuk bertempur Selagi pertarungan sengit berlangsung di luar, sementara itu penyaluran tenaga murni Li Long Posit kepada Lam Kiong Peng sudah berakhir Ketika mendadak Lam Kiong Peng membuka mata, keadaan di dalam kamar yang dilihatnya membuatnya terkejut Cepat ia melompat bangun dan memburu ke samping B.W.E. Kim Soat Ia coba memeriksa napasnya, ternyata perempuan jelita itu masih bernapas, maka legalah hatinya Waktu ia periksa suma Tiong Tian, metu jago tua itu kelihatan mendelik dan tangan tergenggam merat Ternyata kakek ini sudah meninggal sejak tadi Mendadak terdengar suara tubuh roboh di tempat tidur Waktu Lam Kiong Peng berpaling, tertampak Li Long Posit roboh terkulai di tempat tidur Cepat ia memburu ke tempat tidur dan berteriak, suhu Dengan lemah Li Long Posit membuka matanya yang buram Lalu terpejam pula dan bersuara parau Aku, aku tidak, tidak tahan lagi, anak, anak peng Hendaknya kau, belum habis ucapannya putuslah napasnya Sungguh tidak kepalang rasa duka Lam Kiong Peng Ia ingin menangis sekerasnya, namun suaranya tidak keluar Tiba-tiba terdengar keluhan perlahan BWE Kim Soat Cepat ia berpaling dan melompat ke sampingnya serta diangkatnya Kim Soat, bagaimana keadaanmu serunya kuatir? Dengan lemah Kim Soat menjawab, aku dapat bertahan, lepaskan aku Lekas kau bantu orang yang lagi bertempur dengan Y.I.M. Hang Peng itu Selagi Lam Kiong Peng hendak tanya lagi tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri di luar disertai suara robohnya tubuh Lam Kiong Peng tahu keadaan cukup genting Segera ia angkat Kim Soat dan dibaringkan di tempat tidur Lalu ia mengumpulkan jenazah Suma Tiong Tian dijajarkan dengan jenazah Leong Po Si Habis itu ia raih pedang Yaks yang jiuloh dan memburu keluar Keadaan di luar membuatnya terperanjat Mayat sudah bergelimpangan, pertempuran masih berlangsung dengan sengit Belasan anak buah Y.I.M. Hang Peng memasang barisan Tian Hang Gin Uhtin sedang mengetung busuh Walau jumlah anggotanya sudah banyak berkurang, namun daya gempurnya tambah kuat Jelas barisan itu telah mengalami gemblengan baru dibandingkan waktu mengepung Lam Kiong Peng dahulu Musuh yang terkepung di tengah barisan itu tinggal tiga orang, yaitu Santiong Giyok, Koset dan seorang kakek tinggi besar Ketiganya tampak beringas, rambut kusut, baju robek dan mandi darah serta keringat Keadaannya tampak kerunyam, namun mereka masih terus bertempur dengan kalap Berhenti semua bentak Lam Kiong Peng dengan suara menggelegar Melihat yang datang ini adalah Lam Kiong Peng, Y.I.M. Hang Peng langsung mengeluh dalam hati Ia tahu urusannya bisa celaka di tangan pemuda itu Dalam pada itu Lam Kiong Peng terus menerjang ke tengah barisan Sekali pedangnya berputar dan menebas, kontan tiga orang berseragam hitam roboh binasa dengan darah berhamburan Tanpa berhenti Lam Kiong Peng terus berputar lagi ke samping Dalam sekejap tiga orang lainnya tertebas mati pula Dengan robohnya ke enam orang itu, barisan pengepung itu menjadi bobol Santiong Giyok bertiga segera melancarkan serangan balasan Ko Tiong Hai menjadi murka Sambil meraung ia menerjang ke arah Lam Kiong Peng dan melancarkan pukulan dasyat Akan tetapi dengan tambahan tenaga murni dari sang guru, Lam Kiong Peng sekarang sudah lain daripada Lam Kiong Peng tadi Serangan Ko Tiong Hai itu tidak ada artinya baginya Sedikit mengegos, berbareng pedang menebas Sebelum Ko Tiong Hai sempat menggunakan tomaknya Tubuh jago andalan SW Etian Bang ini telah terkutung menjadi dua oleh tebasan pedang Lam Kiong Peng Tanpa ayah Lam Kiong Peng terus menerjang lagi ke depan, menuju Y.I.M. Hang Peng dan begundalnya Karena diserang dari kanan-kiri, terpaksa Y.I.M. Hang Peng melompat mundur Lam Kiong Peng memburu maju dan menusuk lagi Santiong Giyok juga gemas terhadap Y.I.M. Hang Peng yang telah menimbulkan banyak korban di pihaknya Serentak ia pun menyerangnya dengan gencar Y.I.M. Hang Peng menyadari sukar melawan kedua jago kelas tinggi itu Diam-diam ia mengeluh dan berusaha mencari jalan lolos Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri Ternyata si elang kuning telah mati terbacok oleh senjata koset Tergerak hati Y.I.M. Hang Peng, maka timbul akal kejunya Mendadak ia mendesak maju, tangan kiri berlagak menghantam Santiong Giyok Sekaligus kipasnya menotok kibun hiat di dada Lam Kiong Peng Dengan sendirinya Lam Kiong Peng berdua mengelak Tanpa membuang waktu kesempatan itu segera digunakan oleh Y.I.M. Hang Peng untuk melompat mundur dan kabur Serentak Lam Kiong Peng dan Santiong Giyok membentak dan mengejar Secepat terbang Y.I.M. Hang Peng menyusup ke dalam kamar Waktu Lam Kiong Peng dan Santiong Giyok menyusup ke dalam Dilihatnya sebelah tangan Y.I.M. Hang Peng mengempit B.W.E. Kim Soap yang parah itu dan dengan tangan kanan mengancam punggungnya Sambil menyeringai Y.I.M. Hang Peng membentak, berhenti Maju lagi selangkah segera aku minasakan dia Sungguh tidak kepalang murka dan kemas Lam Kiong Peng Tapi apa gaya, terpaksa ia berhenti dengan mendelik Santiong Giyok juga berdiri melenggong Berani kau ganggu seujung rambutnya Aku bersumpah akan mencincang tubuhmu hingga hancur lebur teriak Lam Kiong Peng dengan kalap Dalam pada itu suara pertempuran di luar juga sudah meredah Mungkin sisa ketiga alang juga sudah terbunuh oleh koset dan kawannya Si kakek tinggi besar Selagi Y.I.M. Hang Peng merasa terpojok dan mencari akal kera bagaimana meloloskan diri dengan menggunakan B.W.E. Kim Soap sebagai sandera Tiba-tiba di luar ada orang tertawa nyaring, menyusul pintu kamar terbuka dan masuklah serombongan orang Begitu melihat pendatang ini, sungguh tak terkatakan girangnya hati Y.I.M. Hang Peng Orang yang masuk paling dahulu ternyata K.W.E. Giyok Hi adanya Di belakangnya mengikut tiga orang kakek berbaju hitam Kening Lam Kiong Peng bekernyit Dilihatnya K.W.E. Giyok Hi mendekatinya dengan tersenyum sambil menyapa Bagaimana Go Teh, baik-baik selama berpisah? Lam Kiong Peng merasa tidak sabar Cuma karena mengingat Leong Hui, ia tidak berani bersikap kasar Terpaksa ia menjawab dengan hambar, baik Dalam pada itu ketiga kakek berbaju hitam juga sudah berdiri di samping J.I.M. Hang Peng Meski wajah ketiga kakek ini tidak luar biasa Namun sinar mati mereka mencorong, jelas mereka memiliki luakang kelas satu Keadaan Lam Kiong Peng sekarang berubah pada posisi tidak menguntungkan Namun ia tidak gentar, diam-diam ia ambil keputusan akan bertempur mati-matian San Tiong Giyok bertiga juga merasakan keadaan cukup gawat Mereka pun siap tempur Dengan tertawa Giyok Hi lantas berkata Gote, menurut berita dunia Kang Ngong, katanya engkau pergi ke Cusintu dan pulang dengan memperoleh kepandaian sakti Apa betul kabar itu? Memang betul, jawab Lam Kiong Peng dengan asaran dan tetap menatap Y.I.M. Hang Peng Eh, ada apakah antara kalian ini ucap Giyok Hi pula dengan lagak heran Y.I.M. Tai Hiap berhasil menawan Leng Hiat Hui Chu Tampaknya Gote berbalik membela perempuan berdarah dingin ini Memangnya kabar yang tersiar di dunia Kang Ngong bahwa Gote bergaul lerat dengan dia adalah kabar yang benar Aku cuma patuh kepada pesan suhu untuk menjaganya, pulang hatinya sebenarnya bajik Segala sesuatu kebusukannya hanya fitnah orang Kang Ngong padanya, kata Lam Kiong Peng dengan nada gusar Wah, tampaknya berita hubunganmu dengan dia memang tidak salah, Dengus Giyok Hi Selaku kakak seperguruanmu sekarang ku perintahkan agar engkau membiarkan Y.I.M. Tai Hiap membawa pergi B.W. Kim Soat Memangnya engkau dapat memerintahku lagi jawab Lam Kiong Peng dengan tertawa Kenapa tidak seru Giyok Hi dengan gusar? Engkau mengkhianati guru dan mengacau dunia persilatan Nama baik suhu telah kau cemarkan, hubungan kita sudah putus Berdasarkan apa berani kau beri perintah padaku jawab Lam Kiong Peng Kurang ajar, kau berani melawan kakak seperguruan sendiri bentak Giyok Hi Biarlah hari ini kuakili guru melaksanakan haknya menumpas murid murtad Habis bicara segera ia melancarkan pukulan Gusar dan benci berkecambuk dalam hati Lam Kiong Peng Meski Betul tetap mengawasi Y.I.M. Hang Peng Sebelah tangan lantas digunakan menangkis K.W.E. Giyok Hi tidak menyangka luwekang seng sute sekarang sedemikian liai Begitu kedua tangan beradu, kontan ia tergetar sempoyongan Alangkah kejut dan gusar Giyok Hi Selagi hendak menerjang maju lagi, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang masuk Kiranya Ciyok Tim adanya Jangan takut, goteh, aku datang membantumu seru Ciyok Tim Berbareng ia terjangka weh Giyok Hi Karuan Giyok Hi terkejut Hei, Ciyok Tim, apa engkau sudah gila bentaknya? Aku tidak gila, jawab Ciyok Tim Sudah setian lama aku mimpi Sekarang aku baru sadar Kau sendiri telah membuat malusin liong bun Toh aku tidak berada di sini Sebagai wakilnya, ku gantikan suhu memberi hajaran padamu Sembari bicara ia terus melancarkan pukulan Terpaksa Giyok Hi menangkis dan balas menyerang Dalam sekejap saja kedua orang sudah bergebrak belasan jurus Ciyok Tim menyerang serupa harimau gila Semua jurus serangannya mematikan tanpa kenal ampun Giyok Hi terdesak hingga mundur ke pojok Pada saat gawat itulah mendadak seorang kakek berbaju hitam di sebelah kanan membentak dan serentak menubruk ke arah Ciyok Tim Menyusul kemudian kedua kakek seragam hitam yang lain juga menerjang Lam Kiong Peng Lam Kiong Peng tahu menghadapi lawan tangguh Cepat ia melompat ke samping, berbareng tangan kanan menghantang Y.I.M. Hang Peng Y.I.M. Hang Peng tertawa terkekeh Segera ia angkat B.W. Kim Soat dan ditangkiskan pada serangan Lam Kiong Peng itu Tentu saja Lam Kiong Peng terkejut dan gusar Cepat ia menarik kembali serangannya dan menggeser ke samping Secepat kilat ia hantam lagi kedua kakek Kesempatan itu segera digunakan Y.I.M. Hang Peng untuk melompat ke pintu Baru saja ia hendak kabur dengan kalap Lam Kiong Peng memburu maju dan meraih pinggangnya Y.I.M. Hang Peng mendengus Sedikit berputar, kembali ia sodorkan tubuh B.W. Kim Soat sebagai tameng Karena berulang dijadikan alat penangkis, luka Kim Soat tambah parah seketika ia tak sadarkan diri Dengan sendirinya Lam Kiong Peng rada repot menghadapi lawan yang licik itu Pada saat itu kedua kakek baju hitam pun sudah menubruk tiba dari kanan dan kiri Terpaksa Lam Kiong Peng putar balik untuk melayani mereka Dan kesempatan itu segera digunakan Y.I.M. Hang Peng untuk kabur keluar Lari kemana bentak Lam Kiong Peng dengan murka Kedua tangan Lam Kiong Peng menghantam sekaligus hingga kedua kakek dipaksa melompat mundur Namun kakek itu memang bukan jago rendahan Begitu menyurut mundur, keduanya segera menubruk maju lagi sehingga Lam Kiong Peng sukar melepaskan diri Mendadak terdengar K.W.E. Giyok Hi juga membentak Ia pun meninggalkan Ciyok Tim dan lari keluar Jangan khawatir, Lam Kiong Peng Akanku rampas kembali Nona B.W.E. Serusan Tiyong Giyok Berbareng ia pimpin koset dan si kakek tinggi besar mengejar ke sana Saking gemasnya Lam Kiong Peng melancarkan serangan maut Tamo kepek sik dilontarkan Karuan kedua kakek itu kaget Kakek sebelah kiri belum sempat melancarkan pukulan sepenuhnya Sudah tersodok lebih dulu iganya oleh Lam Kiong Peng Ia hanya bersuara tertahan dan roboh binasa Kakek yang lain bermaksud menarik diri Namun Lam Kiong Peng lantas membentak pula dan mendesak maju Sekali toto ia pun bikin lawan terguling Mendadak terdengar bentakan Ciyok Tim Waktu Lam Kiong Peng berpaling Dilihatnya kakek baju hitam di sebelah sana tergetar mundur sempuyongan Baju Ciyok Tim juga robek dan mukanya pucat Jelas suhengnya juga terluka Tanpa pikir Lam Kiong Peng memburu maju dan menghantam Setelah mengalami berbagai kejadian ini Watak Lam Kiong Peng yang biasanya halus itu berubah menjadi ganas pula Kakek itu tidak sempat menghindar Kontan ia terjungkah dan binasa Waktu Lam Kiong Peng memandang ke depan Cahaya matahari senja kelihatan indah menyilaukan mata Mana ada lagi bayangan Y.I.M. Hang Peng dan K.W.E. Gyo Hik Lam Kiong Peng memandang mayat Liong Posi dan Suma Tiong Tian sekejap Lalu mendekati tempat tidur Lam Kiong Eng Lok Waktu diperiksa, orang tua ini ternyata sudah kaku Rupanya sejak tadi Seng Paman juga sudah menghembuskan napas terakhir Pantas orang tua ini tidak memberi reaksi apa-apa Meski di sekitarnya terjadi kegemparan Meski tidak banyak kenal pribadi Seng Paman Namun apapun masih punya hubungan keluarga sedarah Dipandanginya jenazah orang tua yang hidupnya merana di pulau terpencil Tapi akhirnya meninggal di tanah air Gurunya juga meninggal, sahabat Karipayah dan gurunya Yaitu Suma Tiong Tian juga tewas Hanya dalam satu hari tiga orang tua yang paling erat hubungannya telah meninggal seluruhnya Betapapun Lam Kiong Peng tidak tahan oleh pukulan batin ini Kalau saja hatinya tidak dibakar oleh rasa gusar dan dendam Tentu sejak tadi ia sudah runtuh Melihat anak muda itu diam saja Siok Tim coba mendekatinya Ia tidak kenal Lam Kiong Eng Lok Terlebih tidak tahu bahwa orang tua inilah Cusim Tocu yang termaskur dan disedani itu Melihat Siok Tim, tiba-tiba timbul pikiran Lam Kiong Peng mengenai Tik Yang dan istrinya Serta Yap Men Jing yang dibawa lari ke Lensan oleh Y.I.M. Hang Peng itu Apalagi B.W.E. Kim Soa tadi juga digondol oleh orang S.I.I.M. itu, sangat mungkin juga akan dibawa ke Lensan Bila mana sekarang juga menyusul ke sana, rasanya masih belum terlambat Karena itu segera ia berkata kepada Siok Tim dengan menahan rasa dukanya Sam Suheng, masih ada sesuatu urusan penting yang harus kuselesaikan Bila mana esok malam Siota tidak kembali ke sini Mohon Sam Suheng membawa pulang dulu jenazah Suhu ke Cih Hasan Cheng Siok Tim mengiakan dengan sedih sambil memandang jenazah Sang Guru Habis bicara Lam Kiong Penglantas mohon diri lebih dulu Apa yang dimaksudkan Lensan itu adalah sebuah perkampungan yang dibangun di lareng bukit yang dikelilingi dengan pepohonan yang rindang Kalau diperhatikan dengan cermat, setiap pohon yang ditanam itu seakan-akan diatur menurut perhitungan barisan tertentu Saat itu bulan sudah menghiasi langit Di bawah cahaya remang bulan kelihatan belasan sosok bayangan orang berlompatan di antara pepohonan yang teratur itu Dari gerak tubuh mereka yang cepat dan enteng itu, jelas semuanya menguasai ginkang yang amat tinggi Lamat-lamat kelihatan semuanya berdandan sebagai kaum pengemis Dua orang yang di depan membawa tongkat bambu hijau Kiranya mereka adalah Kiong Sin Ihang dan O Kekui Song Ching, Si Arwah Rudin dan Si Setan Jahat Tidak perlu dijelaskan lagi, kawanan pengemis ini adalah Yeulengkun Kaya atau kawanan jembel arwah halus Suasana perkampungan yang megah itu kelihatan sunyi senyap, namun dapat dirasakan ketegangan yang segera akan terjadi sesuatu Ihang mengamat-amati keadaan sejenak, habis itu ia memberi tanda dan segera mendahului melintasi pagar bambu yang mengelilingi perkampungan itu Sejenak kemudian mereka sudah berada di halaman yang luas, namun bangunan yang terlihat di depan semuanya dalam keadaan gelap bulita Ihang dan Song Ching merasa sangsi, suasana terasa seram Sekali sudah datang, masa kita mundur lagi kata Song Ching dengan tertawa Memangnya Yeulengkun Kaya kita pernah gentar kepada siapa? Ayo kawan, biarpun neraka juga akan kita terjang Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong cahaya lampu menyalah serentak dengan terang-benderang Karuan kawanan pengemis seketika merasa silau Tertampak bayangan orang berkelebat di ruangan tengah, pintu lantas terbuka, seorang setengah umur bertubuh jangkung dan bermuka putih dengan jubah hitam melangkah keluar Sungguh kontras sekali muka orang yang putih tetapi berjubah hitam Setelah keluar dengan angkuh orang ini lantas menegur, tengah malam buta kalian berkunjung kemari, entah apa keperluan kalian? Dia bicara dengan lembut serupa orang perempuan, membuat kawanan pengemis itu lama melenggong Segera Ihang berseru, apakah anda tuan rumah di sini? Ah, cahaya cuma congkan dari perkampungan ini, Bipek Hiang adanya, jawab orang itu Kami ingin bicara dengan majikanmu, seru Ihang Tengah malam buta tuan rumah tidak menerima tamu, ada urusan apa coba bicara saja denganku, kata Bipek Hiang Hektometer, orang terang tidak perlu berbuat gelap, jengek songcing Kukira kau pun tidak perlu berlagak pailon Kedatangan kami tiada lain adalah ingin minta orang Adik Ihpangcu dan Tik yang suami istri telah diculik kalian dan dibawa ke sini Kedatangan kami sekarang justru ingin minta kembali kedua orang ini Selagi Bipek Hiang hendak menjawab, mendadak dari ruangan dalam bergema suara seorang Di Congkaan, ada tamu datang dari jauh, kenapa tidakkah silakan masuk ke dalam? Kan kurang hormat meladani tamu di luar Kawanan jembel sama melengak, sebaliknya sikap Bipek Hiang lantas berubah Cepat ia berkata sambil membungkukan tubuh, majikan menyelakan para tamu masuk ke dalam Ihang saling pandang sekejap dengan songcing Mereka merasa orang yang bersuara di dalam itu seperti sudah dikenalnya Namun mereka tidak gentar, segera mereka ikut Bipek Hiang masuk ke ruangan tamu Cahaya lampu di dalam ruangan terang benderang Pada kursi besar yang terletak di tengah ruangan berduduk seorang yang bertubuh sedang dengan muka pakai kedok sutra hitam Serentak orang berkedok itu berbangkit demi nampak kerombongan Ihang masuk Silakan duduk untuk bicara Sungguh beruntung atas kunjungan kalian dari kejauhan, cuma sudah jauh malam sehingga tidak dapat memberi pelayanan yang layak Katanya, ah, ku kira tidak perlu bicara bertele-tele, ucap Ihang Biarlah aku katakan langsung saja, kedatangan kami ini adalah minta orang padamu Haha, Ihang sungguh orang yang tak sabar, kata orang berkedok itu dengan tertawa Padahal setelah setian lama berpisah dan sekarang dapat berkumpul pula, seharusnya kita bercengkerama mengenang masa lalu Kawanan jembel Yew Leng Kun Kai sama melengak Dari nada ucapan orang berkedok ini agaknya mereka adalah kenalan lama, tapi karena tertutup oleh kain kedok sehingga tidak kelihatan wajah aslinya Hati Song Ching tergerak, ia pun tertawa dan berseru Aha, jika kita memang kenalan lama, kenapa Anda tidak menanggalkan kedok supaya kami dapat melihat jelas kawan lama yang mana? Apa susahnya membuka kedok, soalnya belum tiba waktunya, kata orang berkedok dengan tertawa Mendada Ihang menjengek, hektometer, hanya orang yang berdosa saja selalu menutupi wajah aslinya Mungkin Anda pun berlumuran dosa, maka harus menutupi muka sendiri untuk mengelabdobi mata orang Orang berkedok memandangnya sekejap Mendada Ihang berpaling dan mementak ke dalam, tamu agung sudah tiba, kenapa santapan belum disiapkan? Ihang dan Song Ching sama melengat, mereka tidak tahu apa maksud tuan rumah Dengan tergelak Song Ching lantas berkata, kalau tidak menerima berarti kurang hormat Lebih dulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Anda Orang berkedok itu tertawa dan mendahului masuk ke ruangan tamu Segera Ihang dan Iringannya ikut masuk ke dalam Terima kasih telah menonton